Karena kasus Mario Dandi tersangka penganiayaan yang merupakan anak mantan pegawai Dirjen Pajak pamer kemewahan di media sosial memicu sorotan tentang gaya hidup di lingkungan pegawai Direkturat Jenderal Pajak. Di Instagram, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengunggah foto dan berita Dirjen Pajak Suryo Utomo mengedari Moge alias Motor Gede bersama komunitas pegawai pajak yang sama-sama menyukai motor besar dengan harga fantastis. Sri Mulyani di Instagram meminta Dirjen Pajak Suryo Utomo jelaskan dan sampaikan kepada masyarakat mengenai jumlah harta kekayaan Dirjen Pajak dan dari mana sumbernya seperti yang dilaporkan pada LHKPN. Bahkan Menkopol Hukam, Mahfud MD, meminta kasus ayah Mario Dandi, Rafael Aluntrisambodo tentang dugaan transaksi mencerigakan saat menjabat sebagai pegawai Dirjen Pajak tetap di proses hukum meski Rafael mengajukan pengunduran diri. Rafael harus bertanggung jawab atas perbuatannya jika benar bersalah. Pengundurkan diri itu tidak menghilangkan proses hukum. Bila sebelum mengundurkan diri memang ada kasus kasus hukum yang dilakukan misalnya penghimpinan dana secara tidak sah, pencucian uang, penggelapan pajak orang yang kemudian dinikmati juga itu harus diteruskan karena itu terjadi ketika dia menjabat kalau benar ya. Kalau benar sekali lagi kalau benar LHKPNnya itu tidak masuk akal supaya diseluruh.